Nah, di market knowledge tersebut, di dalamnya, itu ada yang namanya money, ada yang namanya metode, ada yang namanya mind. Nah, money ini apa? Money ini, jadi Anda ada irisannya antara money dengan metode. Itu selalu ada irisannya. Jadi, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi, misalnya antara money sama metode, apa yang terjadi? Yang kita sebut namanya trading resources. Anda harus punya alat. Misalnya, kalau Anda trading di USA, Anda ada tiara. Ada tiara, terus kemudian kalau di market US, ada timur. Anda harus belajar workshopnya sama Akela, misalnya, di tradingyantai.com. Kemudian, antara money dengan mind, itu ada yang disebut namanya mindset. Kalau Anda masih punya mindset Anda terhadap uang itu, misalnya bahwa, aduh, cari uang itu susah. Ya, tetap susah. Mau di apain pun, Anda harus beres ini dulu. Nah, di sini pentingnya Anda harus, misalnya, kalau ada luka, ada trauma, ya itu Anda bisa pergi ke hipnoterapis, atau Anda pergi ke mana, itu selesaikan dulu. Atau misalnya ada yang mengatakan, wow, karena saya ini show-nya anjing, misalnya, makanya saya nggak bisa nggak bisa trading saham. Atau saya karena show-nya babi, saya nggak bisa trading saham. Mana ceritanya kayak begitu? Elon Musk itu show-nya babi, tapi cokong banget trading saham. Kemudian, setelah itu antara mind sama metode. Ini ada yang disebut namanya trusting the method. Kalau Anda sudah nggak punya keyakinan sama metode tersebut, atau Anda punya belief yang bahwa harus beli murah, jual mahal, kalau beli mahal, jual lebih mahal lagi itu nggak bagus. Kalau misalnya punya seperti itu, maka tetap saja Anda nggak bisa trading. Karena di beberapa metode tertentu, misalnya seperti Tiara, Timo, itu mempunyai metode yang berbeda, yang mungkin berbeda dengan metode yang Anda kenal sebelumnya. Kalau semuanya sudah siap ini, maka Anda sudah ready. Nah, kalau ada yang ngomong bahwa main ini 95 persen dan sebagainya, ya sudah terserah tadi. Tapi kalau menurut saya, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, perhatikan dulu money management Anda. Ya, ini penting banget money managementnya. Kalau menurut saya sih, money management ini, kalau seperti sepak bola itu, ya itu adalah benar-benar itu adalah 50 persennya. Ini pertahanan Anda. Money management itu untuk menjaga agar Anda tidak rugi besar. Tidak kesapu, ini adalah pertahanan. Kalau di dalam sistem sepak bola, ini namanya kalau saya pakai ini adalah sistem Kartenaccio nih. Lima, jadi lima back. Ya, kemudian tiga. Tiganya itu adalah pikiran, jadi playmaker-nya itu ya. Tiganya itu adalah playmaker-nya. Jadi gelanggangnya tengah itu. Dan kemudian penyerangnya itu dua. Lima, tiga, dua. Tapi yang saya tadi ngomong, lima, tiga, dua. Jadi money, itu adalah lima. Main, ini adalah tiga. Kemudian, dua-nya itu adalah penyerang. Ya, itu ada. Satunya apa kesebelasannya? Ya, itu market knowledge tersebut. Market knowledge itu Anda tidak bisa atur. Keeper ini kan satu-satunya yang boleh memegang bola di darah penalti. Yang lainnya tidak boleh. Oke. Terima kasih telah menonton!